Nanda saya, isinya betul lahir di dalam pernikahan saya dengan Ibu Naryani. Mario Teguh, pemirsa. Jadi selama ini beliau kan sepertinya bungkamnya. Selain memberikan somasi, dia tidak banyak memberikan klarifikasi mengenai kondisinya dia dengan Viz Wiener, dengan mantan istrinya Ibu Naryani. Tapi kali ini dia angkat bicara. Dan katanya cukup mengejutkan nih dari beliau ini. Ada beberapa statement yang akan dikeluarkan di press conference kemarin. Kira-kira seperti apa? Mari, saudaraku, kita lihat bersama-sama. Ya, baiklah. Polemik pengakuan Kiswanar sebagai anak Mario Teguh yang bergulir nyaris tanpa henti selama satu bulan terakhir ini, akhirnya membuat Mario Teguh buka suara juga. Setelah terus-menerus dibuli oleh masyarakat, bahkan harus kehilangan pekerjaan sebagai motivator di sebuah acara televisi, Mario yang memberi keterangan pers didampingi pengacaranya Elsa Sharif, Senin kemarin justru mengaku tak pernah menyatakan ia tak mengakui ario Kiswanar Teguh sebagai anaknya. Menyadari bukti-bukti yang disampaikan Kiswanar berupa bukti akte kelahiran dan surat perceraian antara ia dan ibunda Kiswanar Aryani, merupakan surat yang autentik, Mario pun mengaku bila Kiswanar adalah anak yang lahir dalam status pernikahannya bersama Aryani. Di dalam kesempatan ini, tidak ada yang dapatkan penyangkalan terhadap Kiswanar itu siapa hubungan hukumnya dengan Mario Teguh. Jelas berdasarkan akte kelahiran, akte kelahiran itu menunjukkan bahwa Kiswanar adalah anak yang dilahirkan dalam perkahwinan Mario Teguh dengan ibu Aryani. Itu tidak bisa disampaikan sampai detik ini, saya katakan sampai detik ini, akte kelahiran itu menyatakan Kiswanar adalah anak yang dilahirkan pada masa perkahwinan antara ibu Aryani dengan Mario Teguh, bagaimana perkahwinan itu lehal. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam peristiwa ini. Yang menjadi permasalahan adalah suatu penyangkalan yang disampaikan bahwa sewaktu 2003 bahwa Pak Mario Teguh ini bukan ayah biologisnya itu saja. Nah, untuk itulah dengan kesedihan yang amat-amat sangat karena merasa sangat sayang merasa anak yang ditunggu-tunggu dilahirkan. jadinya sekarang minta keadilan hari itu gini. Dengan pemersihkan DNA bisa dibuktikan kan. Kalau positif kan berarti Kiswanar anak hari itu jadi tidak ada penyangkalan. Justru yang ditangani posisi dari klien saya sebagai seorang bapak. Jadi, peristiwa ini jangan diterbalikan. Saya tidak pernah mengatakan Kiswanar bukan anak saya. Kiswanar betul lahir di dalam pernikahan saya dengan Ibu Aryani. Akta lahiran Ibu dokumen negara yang resmi yang tidak pernah saya bantah sampai detik ini. Menurut Mario Teguh penyangkalan benar tidaknya Kiswanar adalah anak kandungnya justru mencuat saat konflik dalam rumah tangganya bersama Aryani memuncak di tahun 1983 lalu. Saat itu Ibunda Kiswanar seringkali menyatakan bahwa Kiswanar bukan buah cinta mereka. Karena itulah untuk menjawab keraguan tersebut saat ini Mario mengaku sudah mengajukan permintaan tes DNA kepada pihak berwenang sebagai jalan keluar dari kemelut permasalahan ini. Saya terpaksa mengungkapkan hal ini secara rindu. Karena Kiswanar tidak memenuhi undangan kami untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan. Kiswanar sibuk tampil di banyak media dengan semakin mempergeruk keadaan. Saya tidak juga boleh menyesali kebaikan hidup saya dan keluarganya mungkin menjadi alasan bagi dia untuk tampil dan meminta pengakuan sekarang. atau berhanda-handa bahwa jika saya masih miskin dia tidak akan ramai tampil di publik seperti sekarang. Penasihat hukum kami mengirimkan undangan kepada Kiswilar untuk membicarakan jalan keluar yang lebih damai secara kekeluarga. tapi sebagai jawabannya Kiswilar melaporkan saya yang sekarang diakuinya sebagai ayahnya kepada polisi. Padahal sampai detik ini saya tidak pernah melakukan upaya hukum apapun kepada Kiswilar. Anak yang kelahirannya saya doakan dengan tulus dan tanpa putus. itu sebabnya saya memutuskan untuk mengakhiri semua polisi ini dengan meminta penasihat hukum kami mengajukan permohonan pelaksanaan dari tes DNA yang saya sudah tujuh 25 tahun. Ujalah tentang tes DNA itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan pengakuan. Itu bukan urusan kami akhirnya nanti. Itu tergantung dari ya kita harapkan tapi kan itu sudah urusannya nanti penyidik kalau itu sudah kami laporkan. siap-siap lah sudah di hari pertama hari pertama saya keluar. Sebagai seorang ayah yang pernah hidup bersama Kiswilar juga Aryani Mario Teguh menyangkal kabar yang menyebut ia menelantarkan nampak istri dan anaknya. Mario mengakui selama beberapa tahun ia sempat mengirimkan uang untuk nampak Kiswilar dan ibunya dengan jumlah yang cukup banyak saat hidup. Hanya saja tanggung jawab itu dianggap tumpah setelah Aryani memiliki seorang suami kembali. Menerima penyangkalan itu saya tidak akan pernah untuk tembun dengan Kiswilar sejak tahun 2003. Kan penyangkalannya tahun 2003. Tapi kan saya menyayel saya ayah yang merawatnya yang malam saya sebagai bangkir muda waktu itu saya bekerja keras membangun karir pulang capek tapi harus bangun setiap kali dia menangis malam. Mana mungkin saya langsung matikan obor hanya karena anak itu menyatakan betul menyakiti hati saya. Tetapi kalau saya menyayangi seseorang kan harus lebih besar maafnya daripada dendamnya. Maka saya tetap menjalin hubungan dan ini mohon maaf saya waktu itu kan baru membangun karir jadi saya baru bisa mengirim hanya saya tahu jumlah yang saya sebutkan mungkin agak besar bagi sebagian keluarga tapi bagi Ibu Aryani dan Natario waktu itu kecil yaitu saya masih tinggal di kontrakan di garasi di kontrakan yang sederhana tapi saya mengirimkan setiap bulan 2 juta rupiah dan kami akan sangat dimarahi kalau mengirinkannya biar transfer karena ada tata-tata jadi yang mengirimkan biar besuruh biar itu berlangsung beberapa tahun sampai suatu ketika saya diberitahu tidak usah mengirim lagi dengan kalimat-kalimat yang merugai hati tentang jumlahnya dan satu lagi diulangi lagi bahwa itu bukan anakmu dan satu lagi beliau saat itu sudah menikah lagi bagi Mario walau hubungan batinnya dengan Kiswanar terbatas dan itu terjadi saat Kiswanar melewati masa-masa kecilnya dahulu namun rasa sayang dan cinta untuk Kiswanar tetap menyalah karena itu ia pribadi akan menyambut suka cita dila hasil tes DNA benar menyatakan Kiswanar memang positif sebagai darah dagingnya saya membutuhkan diri itu oke saya sudah 60 tahun masak mau tetap ya kenapa kenapa tangannya begini tapi saya sudah mengundurkan diri nanti di confirm saja dengan ibu prosesnya hasil alai atau diri terutama kompas ini saya sudah menyampaikan surat bukan kontrak yang habis kontrak saya dengan TV tidak pernah ada akhirnya yaitu 13 episode atau 26 episode dan memperbarui diri kontraknya selalu begitu tapi yang pasti gini itu adalah sebuah risiko yang sudah saya ukur ada yang namanya kalkulator risk risiko yang sudah dihitung saya tahu bahwa dengan saya ambil langkah ini akan banyak hal yang akan terjadi dan saya siap ambil risiko itu dan seharusnya juga pihak sebelah sana siap dengan pilihan sikap yang diambil saya gak pernah saya gak pernah seharipun benci sama ayah saya jadi buat apa saya memaafkan beliau salah pun tidak bahwa dia bahwa dia kemarin ngomong kayak gitu ya sudah lah oke tapi saya seharipun gak pernah benci sama beliau bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar ya memang begitu lah secara nilai juga gak pantas saya gak pernah menganggap ada mantan bapak beliau ayah saya sampai sekarang buat apa saya benci beliau teman-teman pasti tahu sendiri beliau bilang bahwa beliau yang bawa saya yang gendong yang katanya saya adukan susunya saya bangunkan dia kalau pagi ya seperti itu anda sendiri dengar anda sendiri dengar dan ya itu yang terjadi dan itu bisa dipastikan sama keluarga saya iya memang gitu itu bapak kamu jadi hal itu lebih dari cukup buat saya hal itu lebih cukup untuk menghormati saya bagi bapak udah kayaknya gak perlu tes DNA deh tes suara aja kayaknya udah bisa membuktikan ya tapi kalau tes suara juga bagaimana pemirsa saya juga anaknya dong kalau gitu terus ada gilang dirinya juga juga kan berarti enaknya juga gak bisa mungkin ya tapi memang ada beberapa kemiripan lah untuk membuat suasana lebih ringan cukup berat ya konflik diantara mereka tadi kan sudah dijelaskan katanya kalaupun melalui tes DNA ayo katanya kan tidak pernah melakukan langkah hukum katanya kalau masih beda ya mungkin aku sih gak ngerti hukum katanya-katanya terus kan jadi makanya mendingan kita saksikan terus perkembangannya seperti apa tapi satu hal yang pasti nih pemirsa bahwa bagaimanapun juga ini kan adalah keluarga keluarga itu bisa dari darah bisa karena jadi sering bertemu kemudian menjadi seperti keluarga tapi apapun itu bentuknya keluarga itu merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup kita apalagi kok kehilangan mes bro sister yes bro kan kita aja udah jadi keluarga kita ada keluarga juga kita keluarga insert betul tapi baru bicara tentang kehilangan ada salah satu sahabat kita yang baru saja kehilangan betak keluarganya betul sekali Nagita Slavina baru sejak kehilangan sang nenek tercinta dan kami semua tentunya terus mengucapkan berduka cita dan untuk berikutnya kita akan melihat seperti apa sih kondisi dari rumah tangga gigi dan juga Raffi saat harus kehilangan sang nenek tapi berita sangatnya sesaat lagi tetap di insert lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati